Intro Teman-teman, disini terdapat 3 makam ya, yaitu Eyang Jayabaya, kemudian Eyang Miramaya Sumedang, sebagai pewaris tahta pejajaran, tentu pengaruhnya sangat besar dalam peradaban di Tanah Sunda Meskipun pernah mengalami berbagai kekuasaan yang panjang Sumedang telah menjadi pusat Islam di Tatar Sunda, di masa Guru Aji Putih, sebelum Kerajaan Sumedang larang resmi berdiri Sumedang dulunya merupakan kebuyutan atau padepokan Namun setelahnya Prabu Guru Aji Putih mendapat dukungan dari Kerajaan Galuh Pajajaran Barulah muncul sebuah kerajaan yang bernama Tempong Agung Setelah Prabu Guru Aji Putih resmi turun tahta Kerajaan Tempong Agung diwariskan kepada putranya yang bernama Prabu Tajimalela Prabu Tajimalela mewariskan tahta kerajaan kepada putranya yang pertama Yaitu Prabu Lempu Agung dan diteruskan oleh adiknya Prabu Gajah Agung Sementara Putra Bungsu Prabu Tajimalela memilih menjadi agamawan dan mendirikan padepokan di Limbangan Garut Kali ini kami akan berkunjung ke sebuah tempat yang disebut Gunung Argawilis Sumedang Atau yang dikenal dengan nama Gunung Nangtung Sumedang Yang menurut legenda para Raja Sumedang Di sini terdapat makom atau patilasan salah seorang cucu dari Prabu Cajimalela Yaitu Manggalawi Rajaya Jagabaya Atau Prabu Pagulingan yang dikenal dengan sebutan Eyang Jagabaya Eyang Jagabaya merupakan Raja Sumedang Larang keempat dengan gelar Prabu Pagulingan Beliau ahli strategi perang yang tercermin dari gelarnya Manggala Wirajaya Jagabaya Manggala artinya keturunan, Wira artinya menjuang, Jaya artinya unggul, Jaga artinya menjaga, Baya artinya mara bahaya Eyang Jagabaya merupakan sosok Raja yang bijaksana Beliau memusatkan kerajaannya di Gunung Argawilis Sumedang atau Nangtung Sumedang Sekuat tenaga Eyang Jagabaya mencurahkan hidupnya untuk menjaga ancaman dan mara bahaya Yang akan mengusik kerajaan dan rakyat Sumedang Larang Eyang Jagabaya meminta patihnya, Miramaya, untuk terus menjaga rakyatnya Dari ancaman yang bisa merusak kesejahteraan rakyat Sumedang Balat tentara Sumedang Larang sangat tangguh pada masa Eyang Jagabaya Terbukti ketika ada serangan dari kerajaan Sumbang Sumedang Larang di bawah kekuasaan Eyang Jagabaya mampu memukul mundur lawan tanpa banyak nyawa yang hilang Situsang Patih Eyang Miramaya bersebelahan dengan Eyang Jagabaya Teman-teman disini terdapat tiga makam ya Yaitu Eyang Jagabaya, kemudian Eyang Miramaya, lalu Eyang Singaperta Dan Eyang Jagabaya merupakan keraja keempat ya Dari Sumedang Larang ya teman-teman ya Tidak hanya kesejahteraan dan kekuatan kerajaan Eyang Jagabaya pun terus melakukan penyebaran agama Islam Seperti para leluhurnya Beliau dibantu salah seorang penasehat Yang selalu memberi masukan-masukan yang sangat bijaksana Baik dalam kenegaraan maupun dalam agama Sang penasehat itu bernama Singa Kerta Prabu Pagulingan atau Eyang Jagabaya Merupakan raja terlama yang memerintah kerajaan Sumedang Larang Eyang Jagabaya menikah dengan Apun Ayu Ajeng Alisah Dan mempunyai putra yang salah satunya Menjadi penerus kerajaan Sumedang Larang Yaitu Prabu Mertalaya Mertalaya yang dikenal sebagai Sunan Guling Mempunyai tiga putra Salah satunya Sunan Tuakan Sunan Tuakan memiliki tiga putri Yang salah satunya Ratu Patuakan Nyai Mas Patuakan Menikah dengan Sunan Korenda Raja Talaga putra dari Ratu Simbar Kencana Ia putra Dewan Iskala Penguasa Galuh Dari Ratu Patuakan Sunan Korenda Mempunyai putri yang dikenal dengan nama Ratu Inten Dewata Ratu Inten Dewata Menikah dengan Pangeran Santri Dan lahirlah Pangeran Gesan Ulun Kita akan masuk ke dalam ya teman-teman Ini adalah tempat pemahaman ini Teman-teman Inilah Makom Eyang Singakerta Beliau adalah salah seorang penasehat Pada masa kekuasaan Eyang Jagabaya Sebuah pesan dari Gunung Nangtung Untuk Rakyat Sumedang Larang Dan tentunya Untuk kita semua Hidup haruslah tegak Dengan keikhlasan kepada Sang Khalik Allah SWT Dan tegakkan oleh kalian Rakyat Sumedang Ajaran Islam yang Islami Sebelum kita lanjutkan Menuju Makam Pangeran Santri Kita akan mengunjungi salah satu situs Di Pajaleran Yang dulunya dikenal dengan Alun-alun kerajaan Baiklah teman-teman Kita sudah sampai di Pajaleran Sumedang Ribuan tahun yang lalu Tempat ini merupakan Alun-alun kerajaan Sumedang Larang Di bawah kekuasaan Prabu Kesan Ulun Tempat ini Bernama Kutamaya Seorang penduduk Yang mempunyai penglihatan khusus Tempat ini Sangatlah megah Selain menjadi pusat ibu kota kerajaan Di sini juga Tempat berkumpulnya Rakyat Sumedang Larang dikala itu Bahkan Di sini juga menjadi pusat hiburan Dan pasar yang sangat ramai Sebelum pusat kota kerajaan Sumedang Larang Dipindahkan ke Dayuh Luhur Kutamaya Merupakan pusat kota Yang tidak bisa diduduki Oleh musuh-musuh Sumedang Larang Selain kemegahan dan keramaiannya Yang bisa dilihat oleh orang-orang Tertentu di masa sekarang Tempat ini Juga dijaga oleh salah seorang Petinggi kerajaan Namun sayang Kami tak sempat merekamnya Meskipun demikian Ada dua situs Yang amat sakral di tempat ini Situs yang pertama Adalah Batu Pang Sujudan Atau tempat sujudnya Sang penjaga Kawasan ini Inilah Batu Pang Sujudan Oke teman-teman Kita sudah berada di daerah Panjeleran Pada Suka Kali ini Sarboa akan Menelusur Jejak Pala Leluhur Yang berhubungan erat Dengan Hanjuang Yang ada berada di situs Pada Suka Nah ikuti kami di Jejak Leluhur Baik teman-teman Perjalanan kita Lanjutkan Menuju sebuah makam keramat Yang ada di sini Menurut orang-orang di sana Bahwa makam keramat ini Bukan makam biasa Oke teman-teman Kita sudah berada Di situs Peninggalan Pada Leluhur Kita sekalian Jaro Konon Makam ini dilindungi Oleh kesaktian khusus Jangankan musuh Yang berniat jail Bahkan burung sekalipun Yang melewati tempat ini Bisa jatuh Dan meregang nyawa Oke teman-teman Alhamdulillah Kita sudah berjarah Kita melanjutkan lagi Perjalanan Untuk menuju Gunung Puyuh Tetap bersama kami Di Jejak Pala Leluhur Tempat ini Memang benar-benar Sangat dikeramatkan Oleh banyak orang Baik teman-teman Itulah sekelumit cerita Yang bisa kami dapatkan Dari beberapa sumber Yang kami temui Akhiru kata Saya beserta kru Mohon maaf Apabila banyak kesalahan Dalam pembuatan konten ini Terima kasih Wallah mu'afiq Aku amit tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap ikuti kami Di Jejak Pala Leluhur Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya